Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali Meskipun tidak melalui tayangan live ya Jadi karena kendala kuota Ya tetap saja skarsity itu terjadi ya Jadi skarsity itu terjadi, kelangkaan itu terjadi Kuota morah kan sekarang tetap langka Meskipun ada beberapa paket yang konon bisa kita gunakan Tetapi ternyata itu terbatas hanya pada aplikasi tertentu Dan tetap untuk siapapun yang berada di Pelosok kan tidak terlalu Tetap tidak bisa ya Jadi kuota ada sinyal repot Sehingga akhirnya saya tetap harus memutuskan Bahwa yang akan digunakan adalah tayangan siaran tunda Siaran tunda ya, kayak nonton sepak bola aja Siaran tunda, jadi saya membuat tayangan Kemudian saya upload di Youtube Dan silahkan para mahasiswa menontonnya, mempelajarinya, mengikutinya Dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan Mari kita diskusikan di WA Group ya Baik, tayangan kita kali ini adalah tayangan yang Sebetulnya di beberapa slide-nya sudah saya tampilkan di kelas ya Tetapi karena saya merasa di kelas diskusi belum selesai Kemudian juga perlu memperdalam, mempertajam Untuk apa yang kita harus kuasai betul Maka saya kemudian membuat PowerPoint ya Slide untuk ditampilkan di dalam tayangan ini Dan para mahasiswa silahkan mempelajarinya Judul tayangan kita disini disebutkan dengan Menggunakan kata meninjau ya Jadi Saya sengaja membuat Apa Membuat Menggunakan kuasa kata meninjau ulang Ya Jadi disini ada meninjau ulang Jadi circular flow itu Itu bahkan sejak SMP kita sudah mempelajarinya Kita sudah tahu Paling tidak sudah kita Lihat Apa Gambarnya Ya Circular flow itu Nah Dari yang kita ketahui Bahwa Ya ini Sederhanalah ya dua sektor ya Ya kegiatan ekonomi itu hanya di dua titik itu Itu satu Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan disini Kenapa harus menggunakan istilah atau kata-kata meninjau ulang Soal saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan Karena mata kuliah kita Itu mata kuliah Apa ya Ciri khas Ciri khas PTKI ya Ciri khas PTKI Karena ada Islamnya Ya Ya nomor kelaturnya boleh ekonomi syariah Boleh ekonomi Islam Atau apapun lah ya Silahkan saja Itu disepakati Ya Tetap harus ada kesepakatan ya Kan Hukmu Hukmu Kodi Ya Rufu'ul Khilaf Ya Hukmu 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 Ketika tempoh hari kita di kelas sudah menjelaskan ya Sudah berdiskusi terkait dengan Apa Dua RT ya Dua rumah tangga RT-P-RTK itu Jadi kalau kita memulai mempelajari ekonomi Ya Kita memulai dari Circular Flow itu Maka Kita harus melewati dulu sejumlah Chapter Katakanlah demikian Sejumlah bab Sejumlah pembahasan Baca buku Dan lain sebagainya Baru kemudian Kita akan sampai Kepada Distribusi Ya Atau redistribusi Untuk siapa Untuk orang Untuk pihak Yang tidak berada dalam Circular Flow itu Nah itu ya Nah sementara kita tahu Dan di beberapa tayangan Di Youtube saya Di apa Di mata kuliah lain Yang saya sajikan di kelas lain Itu Itu bebas saja ya Jadi tidak ada larangan Dari kelas lain Untuk melihat Jadi tidak ada larangan Andai misalkan Tadi ada Jafri ya Ada grup Apa Ada komen di grup Kelas lain Terkait permohonan izin Untuk mendownload materi Silahkan saya Kalau saya sudah upload Di Youtube itu silahkan Cuma mungkin mohon maaf Kalau ada salah-salah Kata ya Salah kata Salah ucap Salah mutip ayat Salah mutip hadis Itu ya Ya itu mohon maaf Tolong di cek aja nanti ya Ayat Ayatnya Hadisnya Terutama untuk Ayat dan hadis Itu mohon di cek ulang Yang kedua sumber-sumber Tentu saja Yang kedua sumber-sumber Jadi karena keterbatasan Ruang Kita tentu saja Tidak bisa menampilkan Nama-nama sumber Menampilkan ayat Saya ingin Punya aplikasi yang Kalau kita sedang siaran Begini Tinggal pijit-pijit-pijit Keluarlah yang dibutuhkan Itu ya Tapi Keliatannya Saya harus belajar dulu Untuk itu Oke Jadi itu Nah Oleh karena itu Ketika Nomor kelatur mata kuliah Kita menggunakan Islam Dan dalam KHES itu Ketika menjelaskan Definisi Apa itu Ekonomi syariah Itu Ya Di akhir Klausak KHES ya Itu disebutkan Ya ekonomi Berdasarkan syariah Islam Itu seperti itu Nah ketika Berdasarkan syariah Islam Sementara kita Kita tahu Kita sepakat Bahwa sumber Syariah Itu Syariah Dalam arti luas Ya Sumber ajaran Islam Itu adalah Quran Dan Sunnah Dan Hadis Ya Dengan segala Paket Akademiknya Jadi paket akademiknya Itu begini Jadi ketika Kita berbicara Quran Disitu ada Wahyu Disitu ada Maki Madani Disitu ada Asbabun Nuzul Disitu ada Apa Ya pokoknya Tools Of Ulumul Quran Lah ya Jadi Ya Kan Pertanyaannya Begini Ya Ketika kita memilih Apa PT KI Atau perguruan tinggi Tempat kita melanjutkan Studi Itu adalah PT KI Perguruan tinggi Tempat kita melanjutkan Studi Itu adalah PT KI Ketika kita milih PT Perguruan tinggi Untuk melanjutkan Studi kita itu adalah PT KI Perguruan tinggi Keagamaan Islam Dan di dalamnya Dipelajari Sumber-sumber Ajaran Islam Berarti Konsepensinya Apapun Nah itu ya Termasuk Tools of Analysis nya Itu harus kita Kuasai Itu Ya Jadi Kalau kita belum Kuasai ya Silahkanlah sekarang Bahan ajar itu Tersebar dimanapun lah Dengan google itu Kemarin saya bikin Tayangan Perpustakaan Online itu ya Kita mengunduh Bahan dari Perpustakaan Online Sekalipun kita Tidak unduh Kan kita bisa baca Itu ya Kita hanya Butuh bagian-bagian Tertentu saja Tidak perlu juga Kita unduh Ya ada Alasannya ada dua Paling tidak lah ya Pertama kuota Yang kedua Space Hardisk kita Space External kita Ya saya sudah punya Dua external Satu tera Hampir penuh Dua-duanya Ya Dengan apa ya Dengan file-file PDF yang Saya menemukan link Gratisannya Kemudian saya bagikan Kepada Ibu bapak Saudara-saudara Para mahasiswa Sejak kapan Ya sejak Ada internet itu Ya Sejak ada internet Sejak Sejak 2000 Berapa ya Gigapedia itu Dulu gigapedia ada itu Sejak 2008 lah Ya sejak 2008 Itu Jadi 2008 Sudah 12 tahun Saya pas butuh Dapat Download Butuh Dapat Download Itu seperti itu Ya Oke Jadi kembali ke Ini ya Kembali ke Materi Jadi karena kita Bersumber dari Quran Dan hadis Mau namanya Mikro Ekonomi mikro Ekonomi makro Management Management Pemasaran Keuangan Dan sebagainya Maka Ya Apa Kuasailah Instrumen Untuk Instrumen Nah itu ya Jadi ada instrumen Untuk instrumen Ya Kita menggunakan Quran Ayat Quran Kita Apa Kita jadikan Instrumen Untuk menganalisis Fenomena ekonomi Sementara Untuk menggunakan Ayat Quran Sebagai pisau Analisis pun Perlu instrumen Ya Perlu instrumen Oke Jadi itu Ya sambil jalan aja Gak usah panik juga lah Ya Gimana nih Saya belum bisa Ulumul Quran Ulumul hadis Sambil jalan aja Sambil jalan Misalnya lah Saya nanti buat Tayangan Terkait dengan Hal-hal yang memang Dibutuhkan oleh Kita semua ya Jadi saya bikin tayangan Sekaligus juga Menghafal ya Cuman kalau tidak Kalau ilmu itu kan Kalau tidak diajarkan Lupa malah Ya Gitu Andai saya Menemukan dalam tayangan Itu ada yang harus Direvisi Mungkin saya Hapus dari Youtube saya Kemudian saya upload Yang baru ya Mohon maaf Kebesekan Oke Jadi itu Nah Para mahasiswa yang Saya cintai dan Saya banggakan Ketika Kita melihat Kita Saya lah ya Ketika saya melihat Apa Apa sih Yang harus kita Lihat pertama kali Ya Dalam mempelajari Ekonomi Islam Atau ekonomi syariah Itu Ketika Menggunakan Pintu masuknya Adalah sumber Ajaran Quran Hadis Maka Kita bisa tahu Kita bisa membuat Tarasi Sekali lagi Ini Persoalan Tarasi Itu membutuhkan Sumbernya Bahwa ternyata Jadi Jadi gini Quran turun Nah Ketika Quran turun itu Itu masyarakat Turan kurunnya ke Muhammadin Nabilah ya Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Itu Masyarakatnya sedang bagaimana Nah itu Itu pertanyaan mendasarnya Disitu Mohon di Mohon di Apa Dipahami betul ya Jadi tidak Seperti Apa Tidak Seperti Apa Alat Mekanis Yang Apa Impersonal Ya gitu ya Tidak seperti Alat mekanis Impersonal Turun Jebret Gunakan Selesai Tidak begitu Oke Nah Karena Seperti itu Karakteristiknya Kondisinya Maka Kita coba lihat Yang pertama kali Turun itu apa Ikro ya Alak itu Alak Sampai dengan Ayat 5 Nanti kita akan Bicarakan Di tayangan lain ya Insya Allah ya Oh Ternyata Apa Pesan Yang disampaikan Itu Terkait Dengan Ta'lim Alama Alama Yualimu Ta'lim Mas Daria Ta'lim Kalau Ta'alama Ya Ta'alamu Ta'lung Jadi ada Ta'lim Aduh Mohon maaf Kenal pot Masuk ya Oke Jadi Terkait dengan Ta'lim Alamal Insana Malam Ya Sudah Sudara Ketika kita melihat Ekonomi makro Ya Atau Nanti di semester 3 Kita dapat Insya Allah dapat Ekonomi pembangunan Ternyata kan Pembangunan itu Ekonomi Pembangunan itu Membicarakan IPM Indeks pembangunan manusia Dan satu Di antaranya Kan ada tiga ya Daya beli Pendidikan Kesehatan Satu di antaranya Adalah pendidikan Nah itu seperti itu Pendidikan Yang kemudian Dijadikan Variable Instrumental Atau Pra Variable Instrumental Kan variable Instrumentalnya Kan hasil dari pendidikan Manusia Memiliki Keahlian Dan dengan Keahliannya Dia bisa Menyelesaikan Persoalan yang Dihadapinya Tuh Di tayangan Youtube lain Saya pernah Itu Pernah Saya sampaikan Nah Oke Ini sama dengan Ayat 5 Ayat 6 Dan 7 Itu yang Kemarin Saya sampaikan Juga Itu ternyata Setelah Orang Berpengetahuan Jadi nanti Ada munasabah Ini instrument lain Ya Munasabah Benal ayat Fisuro Ya Kan munasabah itu Adalah Munasabah Antara ayat Munasabah Munasabah antar surat Antara awal ayat Dengan awal Surat Akhir ayat Dengan awal surat berikutnya Ya Dan sebaliknya Dan sebaliknya itu berarti kan Awal surat dengan akhir ayat sebelumnya Ya Antara akhir ayat dengan awal surat Ya Dan seterusnya Itu ada kombinasi-kombinasinya lah Terusnya Munasabah Nah ini kita coba lihat Kita coba lihat Apa munasabahnya Di akhir Ayat kelima itu Alam al-mal insana malam ya'lam Dengan kala innal insana Layat lo Arro'ah Hustagna Nah itu Apa sih urusannya Apa urusannya Apa Apa urusannya Memunasabahkan Orang yang memiliki pengetahuan Memiliki ilmu Diperluas Proksi Ya ini urusan proksi lah Ekonomi makro itu kan Proksinya Bisa macam-macam Nah dengan pengetahuan Dengan ilmu Dengan keterampilannya Ya Dengan akses terhadap informasi Dia bisa menyelesaikan masalah Setelah masalah selesai Jadi ada Alarm Apa Istigna Ya Jadi di Di kelas Di kelas zakat Di kelas mata kuliah zakat Saya menjelaskan dulu ya Disitu ada takdim takhir ya Kenapa yatgo dulu Baru kemudian istigna Padahal Kalau lihat proses Istigna dulu Baru yatgo Ya itu takdim takhir ya Takdim takhir itu Lahul makosid ya Takdim takhir itu Lahul makosid Jadi ada Ada sesuatu yang ingin ditekankan Apa yang ingin ditekankannya Dengan pendekatan takdim takhir tadi Oh ternyata yatgo Itu dijadikan Rambu Yang harus Diwaspadai Oleh siapa Oleh siapapun Yang dengan pengetahuannya Dia bisa menjadi Serba berkecukupan Ya Jadi alam malinsan Nama alamnya alam Orang kemudian Memiliki profesi tertentu Memiliki keahlian tertentu Dengan keahliannya Dia memperoleh sesuatu Dan dengan Perolehan itu Dia kemudian Menjadi Merasa Istigna Nah itu mohon Dipahami dulu ya Disitu ya Nah ketika istigna Hati hati yatgo Ya Indama uti tuhu Ala ilmin indi Siapa yang mengatakan itu Korun Ya Lihat dalam Al-Qasos Ayat berapa itu Lupa saya tujuh tujuh ya Nah ini yang begini-begini Mohon dicek ya Jadi Aduh Mestinya saya cek dulu lah ya Oke Nah ini tiba-tiba aja Tek gitu kan Masuk ke Korun ya Itu Jadi Korun itu kaya Dengan apa Berdasarkan Al-Qasos tadi Itu Karena dia berpengetahuan Dia pinter orangnya Ya Saya pernah menyebutkan Istri Hiliat Ya Hafiz dia itu Ya Dia sampai merasa Mestinya dia yang Jadi Rasul Bukan Musa ya Gitu Itu seperti itu Jadi Lagi-lagi itu Istri Hiliat ya Jadi Mohon Mohon Hati-hati Memahami Berita Istri Hiliat itu Dan siapapun yang menyampaikannya Harus mengatakan Bahwa itu Istri Hiliat Jadi pendengar bisa Waspada Baik Jadi seperti itu Ya Oke Jadi istigna Yatgo Istigna Yatgo Istigna Yatgo Nah Eh Sekarang kita lihat Oke Gimana Menghubungkannya Dengan Circular Flow Mari kita lihat Sekarang Nah Eh Ibu Bapak Saudara Ini Ini RTK RTK ya Ini RTP Nah Kan gitu ya Ini RTK RTP Apa yang diminta RTK RTK Ke RTP Ini Ini contoh-contoh ya Ini ada contoh nih Ada shoes Ada housing Ada pizza Ya ini Min babi Min babi Itlak Yul Juz Wairodat Wairodat Yul Kul Ya Min babi Itlak Yul Juz Wairodat Yul Kul Oke Nah Ketika ada demand Ini Maka RT P Produsen Disini Men supply Apa Jadi kalau ada permintaan sepatu Supply sepatu Permintaan housing Supply housing Permintaan pizza Supply pizza Ya Terjadilah pertemuan Antara Konsumen Dengan Produsen Di titik Yang kemudian disebut Dengan market Ini Ya Oke Permintaan apa Permintaan travel Pariwisata Jadi Disini kan disebut dengan Product market Ya Pasar-pasar Product Product itu dua kan Goods Dan Services Ya Barang Dan Biasa Oke Oke Ini di Pasar Product Nah Pertanyaannya Ketika RTP Menupply Untuk Merespon Demand Ya Menupply Goods and Services Ini Untuk Merespon Demand Pertanyaannya Dari mana Dengan harga tertentu ya Ini prices on Product market ya Dari mana RTK Memiliki Sumber daya Untuk Memiliki Ya Sumber daya Sebagai tools ya Untuk memiliki Apa Goods Dan services Yang disupply Oleh RTP Ini Nah itu Ternyata Kalau Lihat Dari sini RTK Itu Memperolehnya Dari Ini Dari Faktor Market Kapan Ketika Mereka Kita Siapapun Yang ada Disini Menawarkan Nah Yang tadi Itu Ya Menawarkan Labor Kita Kita Sebagai Labor Saya Ngajar Saya Sebagai Labor Ya Atau Saya Punya Sesuatu Punya Tanah Disewakan Ya Atau Saya Punya Barang Barang Modal Ya Seperti Itu Ya Saya Punya Barang Modal Saya Punya Apa Apa Contoh Barang Modal Oh Nge-grab Ya Nge-grab Bukan Nge-grab Mohon maaf Itu Merk Nge-ojol Nge-jol 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 Itu kan Bisa Begitu Nge-jol Go Go Apa Go Box Itu juga Merk Ya Mohon maaf Ya Pokoknya Seperti Itulah Ya Itu Contoh Contoh Nah Oke Ditawarkan Kemana Kesini Ke RTP Ya Jadi ketika Saya Lulus S3 Saya Tawarkan Anggap saja Demikian Anggap saja Saya belum Jadi ASN Belum Jadi PSN Saya Lulus S3 Kualifikasi Saya Seperti Yang Tertera Dalam Ijazah Dan Transkrip Nilai Nah RTB nya Mana RTB nya Perguruan Tinggi Ya Saya Tawarkan Nah Disini Ada Perguruan Tinggi Membuat Kurikulum Mata Kuliah Dan Selepas Dicari Orangnya Ada Ternyata Ada Nah Itu Contohnya Gitu Jadi RTK Menawarkan Sebagai Leber RTP Meminta Leber Gitu Oke Jadi Dari Sini Ada Price Disini Ada Price On Factor Market Ini Ada Wages Ada Rands Ada Interest Ini Masih Pake Interest Ini kan Bukunya Samuelson Oke Tadi Lupa Saya Bilang Dulu Ini Dari Samuelson Disini Ada Prices On Product Market Jadi Disini Product Market Disini Factor Market Dari Sini Dibukul Samuelson Dollar Mana Ini Dollar Nih Ya Jadi Value Nilai Rupiah Dollar Atau Apapun Ini Dibawa Kesini Ya Dibawa Ke Apa Ke RTP Ya Goods And Services Dibawa Ke RTK Oke Sementara Dari Sini Nah Ininya Ini Dibawa Ke RTK Nah Kemudian Apa Ini Labor Land And Capital Goose Oleh RTP Dibawa Ke Sini Nah Oke RTK Dapet Uang Dari Sini Dipakai Untuk Memperoleh Apapun Yang ada Di Product Market RTP Memperoleh Uang Dari Sini Dipakai Untuk Memperoleh Apapun Yang ada Di Faktor Market Itu Kan Itunya Nah Dari Situlah Kemudian Apa Bermuara Ya Bermuara Konsep Bermuara Di Tiga Pertanyaan What How Dan For Who Tuh Apa Bagaimana Dan Untuk Siapa Apa Yang ada Di Faktor Eh Sorry Di Product Market Bagaimana Bisa Ada Di Product Market Dan Untuk Siapa Ketika Sudah Ada Di Product Market Pertanyaan Ini Juga Sama Apa Yang ada Di Faktor Market Bagaimana Bisa Berada Di Faktor Market Dan Untuk Siapa Ketika Berada Di Ketika Sudah Ada Di Faktor Market Ya Untuk Dua Untuk Dua Rumah Tangga Ini Untuk Dua Rumah Tangga Ini Selesai Selesai Ya Selesai Oke Ekonomi Itu Segitu Aja Yang Lain Lain Itu Penjelasannya Sampai Berjilid Jilid Sampai S1 S2 S3 Sebelumnya Sejak SD Kita Belajar Ekonomi Itu Sejak SD SD SMP SMA Masuk S1 S2 S3 Postdoc Waduh Itu Berapa Itu SD SMP SMA 3 1 S2 S3 6 Postdoc 7 Setelah Postdoc Apa Recharging 8 Sabatika Oke Nah Sudara Kalau Begini Selesai Selesai Dan Orang Itu Ya Apa Diasumsikan Mereka Mereka Sudah Punya Sumber Daya Untuk Ketika Mereka Berada Disini Kebutuhan Dan Keinginan Nah Ini Masuk Konsep Apa Needs Dan Wands Untuk Memenuhi Needs Dan Wands Datang Kesini Dengan Membawa Apa Dengan Membawa Rupiah Yang Ada Disini Setelah Diperoleh Dari Sini Datang Kesini Rupiah Tiba Disini Oleh Oleh Siapapun Oleh kita Yang Ada Disini Dibawalah Kesini Rupiah Yang Ada Disini Dibawa Ke Oleh RTP Dibawa Kesini Dibakai Untuk Membayar Membayar Gaji Pegawai Ya Bejer Pegawai Gak Bayar Sewa Tanah Ya Itu Oke Nah Oke Ya Jadi Kita Coba Bikin Batas Kita Kita Coba Bikin Batas Dimana Batasnya Ini Anggap Ini Batas Nah Sudara Ibu Bapak Para Masih Saya Cintai Dan Saya Banggakan Istigna Yang Membuat Yatgo Itu Gimana Sih Itu Kan Wahyu Pertama Wahyu Pertama Surat Pertama Ya Makiyah Wahyu Pertamanya Sampai Ayat 5 Makiyah Itu Oke Jadi Pada Saat Itu Kan Sebelumnya Kita Bicara Rihlatas Sita Iwassoyif Itu kan Dianggap Selesai Rihlatas Sita Iwassoyif Menyebabkan Masyarakat Kures Ekonominya In Agregat Meningkat Kesejahteraannya Meningkat Tetapi Terjadi Paradoks Apa Yang Kaya Tambah Kaya Yang Miskin Tetap Miskin Itu Paradoks Ya Itu Ada Di Yang Lain Kelas Jakart Itu Tuh Seperti Itu Oke Nah Karena Yang Kaya Tambah Kaya Sementara Yang Miskin Tetap Miskin Ketika Orang Kaya Yang Tambah Kaya Itu Tidak Mau Berbagi Itulah Yad Gol Ya Jadi Ketika Korun Mengatakan Alah Ilmin Indi Oh Kayak Saya Kayak Ini Alah Ilmin Indi Ini Kan Karena Pengetahuan Saya Buat Apa Berbagi Itulah Yadgo Ya Itulah Yadgo Itu Seperti Itu Oke Itu Seperti Itu Baik Mari Kita Lanjutkan Jadi Oke Di Di Apa Di Channel Youtube Di Tayangan Youtube Saya Yang Lain Kan Dari Dari Situ Loncat Ke Al Ma'arik Dan Azariyat Ya Wafi Amal Wafi Amal Hakun Maklum Wafi Amal Hakun Lisa Wah Mahrum Hakun Maklum Lisa Wah Mahrum Hakun Hakun Lisa Wah Mahrum Nah Siapa Asail Dan Mahrum Itu Ini Ini Yang ada Di surat Al-Balad Ini Saya ulang Saya ulang Pernyataannya Jadi Misi Kenabian Jadi setelah Dapat wahyu Pertama Muhammad Bin Abdillah Menjadi Muhammad Sallallahu Al-Ali Wasallam Menjadi Rasul Dapat Wahyu Misi Pertamanya Misi Awal Itu Adalah Aqaba A'udzubillah Ibn Assyaitan Iqijim Falak Tahamal Aqaba Wama Adro Kamal Aqaba Fak Kurokobah Aw It'amun Fi Yaumin Zimas Gubah Yatiman Zamak Robah Aw Miskinan Zamat Robah Yatim Dan Miskin Hamba Sahaya Yatim Dan Miskin Ini Mohon maaf Saya gak pake Ilustrasi Hamba Saya Maksudnya Saya pake Ilustrasi Hamba Saya Ini Perbudakan Oke Ada Ada Banyak Di wikipedia Juga ada Jadi Ibu bawa silahkan Lihatlah Ilustrasi Slav And slavery In Pre-Islamic Arabe Jadi Ada Itu Ada Tulisannya Patricia Crone Ada Bernard Louis Bernard Louis Ya SC Kan Gak boleh Kedengar Katanya Ada Bahkan Sekarang Sekarang Ini Bukunya Sudah Terbit Tapi Saya Belum Menemukan Link Gratisannya Kalau Saya Temukan Link Gratisannya Nanti Saya Berbagilah Atau Ibu bapak Saudara-saudara Dapat Duruan Link Gratisannya Silahkan Download Dan Berbagi Yang penting Gratislah Jadi Kalau Berbayar Jangan Dibagikan Harus Itu Harus Beli Kita Jadi Kalau Yang Harus Beli Belilah Kalau Yang Ada Yang Gratisan Bagikan Oke Jadi Itu Dahsyat Itu Penjelasannya Itu Dahsyat Manusia Itu Tidak Dianggap Manusia Auratul Marati Itu Yang Amat Itu Auratul Amat Itu Luar Biasa Silahkan Dilihat Jadi Rokobah Dan Itam Dua Rokobah 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 Satu Satu Apa Satu Aspek Yang Kedua Aspek Yang Kedua Itam Bagi Siapa Bagi Yatim Dan Miskin Ini Bagi Yatim Dan Miskin Jadi Itu Seperti Itu Gak Mau Berbagi Yatko Duit Duit Gue Enak Aja Berbagi Itu Omongan Korun Duit Duit Gue Kenapa Harus Berbagi Nah Sementara Ibu Bapak Saudara Kita Lihatlah Teori Konsep Utilitas Dalam Ekonomi Mikro Ya Sudah Habis Baterai Duit Hap Duit Hap Duit Duit Hap G targets Ibu You là May You Oke Jadi Mas Givin itu cuma konsep Tapi memang penjelasannya begitu Bahwa Maximizing Utility itu Adalah individu Menghabiskan seluruh Pendapatannya Untuk Apapun yang ada disini Untuk apapun yang ada disini Maximizing Utility itu kan disitu Persamaan sederhananya kan begini Gimana saya nulis Gak apa-apa disinilah Oke saya ganti dulu Ganti dulu warna Biar enak Gak semuanya merah Jadi income kita Ini penjelasan sederhan aja ya Saya nulisnya pakai mouse soalnya Ini kan begini Habis digunakan untuk membeli barang Seharga P1 Ini barang Ini barang S R-S-R mana R-S-R Ini ya P1 X1 Dan jasa Barang dan jasa Jadi habis dipakai untuk Jadi habis dipakai untuk Produk dan jasa P1 itu untuk Barang P2 untuk jasa P2 eh Kenapa begitu Kan begini Maksimizing Utilitas itu Ini penjelasan sederhananya Sederhana ya Nantilah ada kurva indiferen Dan sebagainya itu silahkan dilihat Di buku-buku PIE lah ya Gitu Oke Nah Ini Ini saya loncat ya Loncat apa yang ditawarkan Islam Tambah Satu lagi Apa G Atau Z Atau apalah ya Ini boleh Ini saya akan tulis G Karena di buku metualinya G Ya Ini untuk Untuk siapa Ya untuk ini G itu Untuk Rokobah Kalau kita hubungkan dengan Al-Balad ya Dan Itam Ya Itam Itam buat siapa Buat yatim Dan buat Miskin Fakir miskin Nah itu ya Ini Y ini N Itu aja lah Ya Tuh Oke Jadi Ekonomi Yang kita pelajari Di PIE Yang gak pake Yang gak pake Ya ekonomi ya Yang gak pake Islam Ini disini Nah Islam dimana Islam disini Ya Islam disini Ini adalah Tambahan penjelasan Jadi ini Apa Persamaan identitas Untuk Utilitas itu Menjadi begini Ini Ini Untuk Rokobah Perbudakan Membebaskan budak Dan untuk Itam Menjamin Ketersediaan Konsumsi Menjamin Ketersediaan Konsumsi Yang Pendistribusian Prioritasnya Bagi Anak-anak yatim Dan fakir Ini misi Pertama Misi awal Bukan misi pertama Misi awal Bukan abian Misi awal Risalah Itu Oke Oke Kita lanjut ya Baik Kita lanjut Ini Oke Sebelum lanjut Jadi Sudah Sudah Dari mana Kita memulai Mempelajari Ekonomi Islam Dari konsep Distribusi Dan redistribusi Itu Ya bahwa Bahwa di buku-buku Dari Dari What, How, and For, Home Ya 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 Nah Oleh karena itu Di awal Akan saya persampaikan Bukunya Apa Abbas, Jafar, dan Mirakor Itu Itu Kalo lah Buku-buku Ekonomi Mikro-makro Di S3 ini Kita Baca Yang advance Yang buku Apa Buku yang ditulis oleh Tadi itu Abbas, Jafar, dan Mirakor itu Itu kritik bagi advance Jadi kalo kritik bagi advance Ya Diasumsikan yang Apa Introductory-nya Selesailah ya Introductory-nya selesai Gitu Ya Jadi Dari distribusi Dan redistribusi Jadi Kalo nanti ada Growth Berarti Distribution Based Growth Pertumbuhan Berbasis Distribusi Atau Redistribution Based Growth Pertumbuhan Berbasis Redistribusi Jadi ketika Ketika ini Ini kan distribusi ya Ini dikeluarkan Pakai Anggap saja Apa Dana bergulir lah ya Dana bergulir Pakai Kordul Hasan Ya Setelah Berhasil Termin pertama Termin berikutnya Jadi semacam Multi years Dengan penerima yang berbeda Yang asalnya disini Rokobah Yatim dan miskin Ya Rokobahnya selesai Kan sekarang gak ada Rokobah Pak Iya nanti Di slide berikutnya Ada penjelasannya Maka dana digulirkan Ke Rokobah berikutnya Ke yatim dan miskin Berikutnya Terus Sampai kemudian Terselesaikan Persoalan Misalkan Proksinya Ketim Apa Pengangguran Sesudara Ibu Bapak Berapa persen Pengangguran Maksimum Boleh ada Kok boleh Pak Iya Mestinya gak ada Gak bisa juga Karena tetap Apa Terkondisikan Ya idealnya bisa Bukan idealnya bisa Idealnya sih begitu Idealnya harus Tidak ada pengangguran Tapi kan tetap aja Itu Apalagi pengangguran Terselubung Ya Nantilah Belajar konsep pengangguran Di masa ketiga lah ya Oke Itu Nah jadi dari Dari apa Dari Apa Dari Dari Distribusi ini Distribusi Selesai Tahap pertama Nah Dana Yang berasal dari Distribusi ini Didistribusikan kembali Menjadi redistribusi Ya Jadi redistribusi Dan seluruhnya dan seluruhnya Sampai Pada tingkat Dimana kesejahteraan In agregat meningkat Itu kan bisa begitu Oke Saya sengaja ini Memunculkan nama dan foto Mudah-mudahan Bisa jadi Ingat ya Bisa Bisa tetap ingat Ya Ya mohon maaf ya Saya tidak terlalu Apa Tidak terlalu Kuat Mengingat Wajah Plus namanya Jadi wajahnya tahu Ya ini Nama kadang lupa Ketukar-tukar Nama tahu Wajah lupa Ya Dia Itu seperti itu Makanya saya dimunculkan Dua-duanya Nama dan Apa Wajah Ya foto Ini ada Bakir Sadar Ada Omar Kapra Kadang dibaca Kapra Kadang saya mendengarnya Kapra Kadang mendengarnya Kapra Ya Ini ada Timur Quran Nah Tiga orang ini Dalam batas-batas Referensi yang Saya baca Jadi ibu bapak Kalau 2004 Sudah langganan PR Itu ada tulisan saya Artikel PR 2004 kan Gak musim Nulis jurnal ya Musimnya Nulis artikel PR Kemayal lah 2004 Saya dapat berapa ya Gak enak juga Ngomongin honor ya Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan Jadi motivasi ini Dapat Berapa 350 ribu ya Gitu Di PR itu Menuju rancang bangun Ekonomi Islam Artikelnya Dan disitu Saya ungkapkan Tiga nama ini Ya Ini sebagai Pendiri Mazhab Iktisaduna Jadi Anggap sebagai Pendiri Mazhab Iktisaduna Jadi begini Karena bukunya Berjudul Iktisaduna Maka disebutlah Sebagai Iktisaduna Ini sebagai Mainstream Omar Kapra Manan Dan Apa Siapapun yang berada Di Apa Di dunia Finance Ya Itu Mainstream Sementara yang terakhir Adalah Timur Quran Ini yang kemudian Mengingatkan Siapapun Yang Nanti Menjerkaf itu Menjerkaf itu Sampai bilang Berhentilah sombong Dengan ekonomi Islam Kok begitu Ya nanti kita lihat Timur Quran itu Mengingatkan Hati-hati loh Apapun yang sekarang Kita usung Sebagai produk Ekonomi Islam Ekonomi Syariah Itu hasil Ijitihad Ya Itu hasil Ijitihad Yang pertama kali Mungkin sekitar Tahun 40an lah ya Tahun 1940an Kesini 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 Secara resmi Ekonomi Islam Atau ekonomi Syariah Ekonomi Islam lah ya Itu Rekomendasi dari Konferensi Ilmu Pengetahuan Islam Dunia Di dunia Pertama Di Mekah Tahun 1977 Secara resminya Disitu Sebelumnya Dari tahun 44 Itu Itu semuanya Produk hasil Ijitihad Ijitihad Itu bisa benar Bisa salah Jadi hati-hati Tuh Ini sama Kayak Fikih lah Jadi Fikih Episodi Tuh Nah kalau Fikih Ya Fikih Fikih itu Fikih gitu ya Artinya Tidak steril Tidak steril Tidak ada Tafsir tunggal Apalagi kalau Kemudian kita Mengutip Ayat Mengutip Hadis Tidak pernah ada Tafsir tunggal Makanya disitu Peran Apa Legislasi Itu menjadi penting Al-Majalatul Adliatul Ahkam Itu Itu adalah Hukum positif Turki Usmani Ya Turki Usmani Menjelang akhir lah ya Satu abad lagi itu Itu yang menyelesaikan Pertikeyan Para pelaku pasar Oleh karena itu Menggunakan Apa Kita hubungkan dengan Kaedah Hukum Al-Qadi Yarful Khilaf Hukum Al-Hakim Yarful Khilaf Itu Itu untuk itu Sebab kalau misalkan Si A pakai Fikih A Si B pakai Fikih B Itu bisa bertengkar Hahaha itu ya Itu Nah hari ini Kita seringkali Terjebak Melihat Memandang Berkeyakinan Fikih itu agama Itu ya Enggak begitu Fikih itu Fikih Agama itu mana Agama itu Keseluruhannya Itu adalah agama Sehingga Fikih itu Adalah bagian Dari agama Fikih itu adalah Bagian dari agama Nanti ada Makosid Nanti ada Maslah Itu Itu Tugasnya Desen Fikih Usul Fikih ya Yang menjelaskan Itu ya Gitu Oke Nah ini Timur Quran Mewanti-wanti Ya Siapapun yang mempelajari Ekonomi Islam Jadi kalau kita mau Perluas Siapapun yang mempelajari Islam Hati-hati Jangan kemudian kita Dapat materi Dari Tutor yang Satu Misalkan kita pilih Kita merasa benar Kemudian Kita menganggap Bahwa inilah Kesimpulan agama Yang kita Yakini Sebagai sebuah Kebenaran itu 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 para imam manhab itu Begitu Ya Selalu ada Ihtimal Selalu ada Kemungkinan-kemungkinan Kalau sudah Masuk ke Tetaran Fikih Itu Begitu Oke Nah Ini saya Saya Loncat dulu lah Emang kenapa Bisa begitu Itu Ya Muhammad Akram Khan Menulis buku What's wrong With Islamic Ekonomi Apa yang salah Dengan ilmu Ekonomi Jadi kan itu Membenarkan Apa yang Diwanti-wanti Oleh Timur Quran Dimana Salahnya Ini bahasa saya Mohon maaf Kalau tidak tepat Jauh panggang Dari api Jauh panggang Dari api Kok bisa begitu Nanti kita Lihat lah Nanti kita Lihat Jadi Jadi Kalau Mau Ini Ini Otokritik Jadi saya Ngomong Saya ketawa-ketawa Itu Itu bukan Berarti ketawa Benar itu Orang sudah Bilang Silikoneng Itu ya Silikoneng Awas Jangan 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 kemudian Menganggap Pak Anton Mau ketawa-ketawa Kayak yang seneng Bukan ini Serikoneng Ini keprihatinan Daripada saya Apa Dumar Reda Itu bahasa Sunda Mohon maaf Kan gak lucu lah ya Mending Tapi saya Harus saya sampaikan Jangan-jangan Orang kemudian Menjadi Salah persepsi Pak Anton Menceritakan Apa Ketidak berhasilan Kegagalan Sambil ketawa-ketawa Ini Ini urusan Apa ya Urusan manajemen Hati Manajemen hati Bagaimana saya Memanaj Agar tidak Tampil Dumar Reda Itu ya Oke Jadi Itu Timur Quran Itu menyampaikan Oke Kenapa Ya Ini Lencat dulu lah Karena ini Ini tidak Tersentuh Ini tidak Tersentuh Ya Ini mohon maaf Andai Ibu bapak Ada yang kerja di bank Bank Islam itu Kerjaannya Jualan produk Ya Bank Islam itu Kerjaannya Jualan produk Benar Salah Benar Memang tugasnya Di situ Ya Tapi Kalau kita Berbicara Jadi Bicara Iktisod Ekonomi Islam Ya Bagiannya Adalah Ada Bank Islam Ada Islamic Banking Syariah Bank Ya Nah Ketika Bentuknya Korporasi Organisasi Bisnis Profit Oriented Tugasnya Adalah Mencari Profit Enggak Salah Ya Tapi Pertanyaan Berikutnya Apakah Memang itu Tujuan utama Ekonomi Islam Bukan Saya Jawab Bukan Misi awal Tadi Akawah Fakurokobah Dan Itam Membebaskan Manusia Memanusiakan Manusia Dan Menjamin Kelangsungan Hidup Menjamin Kesejahteraan Manusia Di muka bumi ini Itu Kalau kita Masuknya Dari Surat Al-Bala Pendekatannya Makimadani Tergantung Instrumen Juga Nanti Pakai Instrumen Narasi Fikihnya Bisa Kita Berbagi Berbagi Apa Berbagi Narasi Berbagi Narasi Lanjut Disini Bakir Sadar Menulis Buku Iki Seduna Dan Falsa Fatuna Sesudara Kita Harus Mengesampingkan Friksi Mazhab Karena Bagir Sadar Itu Ayatullah Si'i Jadi Ilmu Ekonomi Islam Ini Adalah Pintu Masuk Untuk Dilakukannya Titik Temu Bayan Al-Mazakhid Dan Sudah Terjadi Mana Buktinya Ya Para Penggaji Ekonomi Islam Mengutip Bagir Sadar Ya Meskipun Tidak Semua Tapi Kan Ada Bagian Bagian Yang Dikutip Ketika Ada Bagian Bagian Yang Dikutip Berarti Kalau Kita Gambarkan Diagram Ven Itu Ada Wilayah Yang Diarsir Itu Titik Temu Kan Yang Diarsir Itu Titik Temu Titik Temu Kan Gak Semua Iya Tidak 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 Titik Titik Pisah Ya Sudah Ya Kalau kita Mau Mengikuti Pendapatnya Imam Az-Zahabi Dalam Mizanul Intidak Ketika Mengkritik Aban Bintaglim Ini Belajar ekonomi Keulungul hadis Ya Karena ada penjelasan Gitu Lanasid Kuhu Walaihi Beda Atuh Nah Gitu Jadi Lanasid Kuhu Aban Bintaglim Itu Jujur Ya Riwayatnya Ammat Tuhan Mustaqimah Kata Mizzi Dalam Tahzibul Kama Oke Tetapi Dia Terindikasi Mubdadi Mubdadi Apa At-Tashayyuk Ya At-Tashayyuk Itu Adalah Mubdadi Yang Indikasinya Ada Dalam Aban Bintaglim Tapi Karena Dia Jujur Az-Zahabi Mengatakan Lanasid Kuhu Walaihi Beda Atuh Ya sudah Urusan Tasayyuknya Dia yang harus Tanggung jawab Sendiri Di hadapan Tuhan Urusan Kejujurannya Riwayatnya Kita terima Dengan Cara Seperti itu Maka Kita Memposisikan Sumber-sumber Yang ada Dari sini Yang ada Dari Samuelson Yang ada Dari Donbos Yang tadi Baru saya kirim Itu ya PDF-nya Itu Kiriman kedua Kiriman pertamanya Sudah saya kirim Cuman Ya khawatir Ada yang belum Download ya Gitu Seperti itu Oke Jadi ada Dua Buku yang Saya Sarankan Ibu bapak Para mahasiswa Untuk Mempelajarinya Apa Ini Jadi sebelum Baca Iktisya Duna Baca dulu Fahasata Duna Ya Idealnya Begitu Gak ada Waktu Banyak tugas Ya Sudah Baca aja Iktisya Duna Bagi Yang Karya tulisnya Membutuhkan Referensi Normatif Gitu Oke Oke Ya Lanjut Nah Ini sudah ada Terjemahannya Dalam bahasa Indonesia PDF-nya Juga ada Ada linknya Itu ada link yang Menyediakan PDF-nya Saya tidak tahu Sekarang masih ada Tidak ya Saya lupa Saya download Atau belum Nanti kita lihat Oke Nah Sekarang Omar Capra Omar Capra Apa Banyak Karya tulisnya Yang tadi juga Ini Bakir Satu banyak Cuma dua Omar Capra Juga banyak Ini saya Tampilkan dua The future Of economics Ya Dan Toward A just Monetary System Ya Intinya Omar Capra Optimis Masa depan Ekonomi itu Berkeadilan Berkeadilan Di bukunya yang lain Disini disebutkan Toward Sorry Coba Just Monetary System Ini Salah ibu bapak Baca Ya Ini Ya Ini Pihak-pihak ini Yang Yang harus Yang Yang apa Yang dititipan itu Itu Ya Yang dititipan itu Yang tadi ini Nah Ini Yang dititipan ini Oke Berikutnya Ya Ini timur Quran Timur Quran Nah Ini Buku-bukunya Tidak sebanyak Tidak sebanyak Tidak sebanyak itu Yang saya tahu Di googling Ya Di google Tidak sebanyak Sadr dan Capra Tetapi sampai sekarang Masih aktif Artikel-artikelnya Lebih banyak Malah artikel Ya Setahu saya Lebih banyak Malah artikel Baik Nah Oke Ini akram Khan Muhammad akram Khan Kemudian Ada Munjir Kahaf Ya Munjir Kahaf Yang Pertama kali kita kuliah online Itu kan kita baca Kitabnya ya Tuh Kemudian Nah Ini Jadi Muhammad akram Khan Ini Ya Dia menulis What is wrong With islamic Economic Apa yang salah Itu Kenapa Karena stagnan Gitu ya Panjang ketawa-ketawa aja Bukan ketawa Ini Ini Kreatin ya Gitu Karena stagnan Ditulislah Buku What is wrong With islamic Economic Berikutnya Munjir Kahf Ya Munjir Kahf Itu Dia menulis Islamic Economics What went wrong Jadi Kemarin itu salah apa sih Gitu ya Oke Kemarin itu salah apa Mari Nah Sekarang kita lihat Ini silahkan dibaca lah ya Silahkan dibaca Nanti tayangannya dibuat Dibuat apa Dibuat Slow motion Ya Atau Nanti caranya Kita Pikirkan Oke Ini Dari buku What is wrong With Islamic Economic Muhammad Akram Khan Menulis Ini Apa Sorry Ini resensi Dari Goodreads ya Saya lupa Goodreads atau WordCat Lupa lah Pokoknya ini Ada resensinya Saya copy Pastikan disini Nah ini saya bikin Highlight Ini Ini yang tadi saya bilang Satu Yang kedua It also highlight weaknesses In the conventional position On prohibition of interest Which has led Islamic bank Device A series of leha Trick Aduh Gimana Ini Ini kan Iya Begini Yang saya kasih Saya kasih Setak tebal More closely To Conventional Banks Ini yang ngomong Akram Khan Bukan saya Iya Saya juga pernah Ngomong kayak gitu Cuma saya belum Baca bukunya Akram Khan Ini Jadi setelah Saya lihat Setelah saya Baca Dulu pernah ada PDF nya gratis Lupa Saya sekarang Link nya dimana Dicari lagi Nggak ada Ini Ignore Ignore The egalitarian Spirit Of the law Of Zaka And Created a Skenario Where Zaka Is not Able To help The billion Of poor People Around The globe Jadi apa Yat Go Istigna Yat Go Mengerikan Ya Akobahnya Tidak berhasil Dilalui Apa Ini 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 Oh marah Marah Jangan ke saya Ini Ini Tidak ada IFSB International Finance Services Board 2015 Mengatakan Jika Disebutkan Islamic Economic Represented By Islamic Finance Jika Disebutkan Islamic Finance Represented Islamic Bank Saya kasih Kurung Islamic Commercial Bank Karena Komersial Maka tugas Utamanya Adalah Cari Profit Profit Seeker Benar Salah Benar Karena Itu Organisasi Bisnis Sekali Lagi Saya Katakan Tidak Salah Kalau Kita Melihat Islamic Bank Adalah Profit Seeking Tidak Tidak Salah Tugas Begitu Tetapi Islamic Economic Masih Jauh Panggang Dari Api Spiritnya Gitu Ya Oke Coba Detail Book Will Appeal To Student Nah Ini Masih S3 Gb Saya Masuk Di Researcher Islamic Bank Finance Houses Kemudian Consulting Companies Dan Buat Kita Siapapun Ada Tadi As well as Anyone With General Interest In Topic We Find Much Interest Oke Itu ya Tuh Jadi Mulailah Berpikir Bukan mulai Menulis Paper Bukan Mulailah Berpikir Ya bagi yang Belum Ngeh Bagi yang Sudah Ngeh Lanjutkan Bikin Paper Oke Nah Sekarang Ini Munzir Kof Ya Munzir Kof Salah Nulis Munzir MNZir Oke Ada yang Nulisnya Munzir Ada yang Nulisnya Monzir Disini Malah Monzir Nih Nih Di webnya Ini Monzir Nih Saya kasih Merah Ya Reser Dulu Oke Saya kasih Merah Nih Monzir Kof Yang Dalam Bahasa Arab Ternyata Pakai Kof Kof H Dan F Oke Saya kasih Nih Ini 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 Nyendir Prodi Prodi Ekonomi Sariah Ekonomi Islam Nih Ya Ini Nyendir Nih Ya Can Open Undergrade SLS Postgraduate Studies And Dijris Ya Dapat PhD Dapat Doktor Dapat Master Di Paragraf Berikutnya Ngeri Bukan Ngeri Ya Terserah There is A need To set Clear Demarkation Lines Between Islamic Economic And Finance On One Hand And Islamic Fikih Especially Demu Amalat On The Other Hand Nih Kenapa Ini Urusan Jenis Kelamir Itu Ya Kita Nggak Bisa Menghapus Sejarah Ini Saya Cerita Pribadi Ya Bentar Saya Cerita Pribadi Saya Merancang HES Dan ES Itu Karena Ini Bukan Karena Buku Ini Ya Ternyata Monzir Kahaf Menulis Seperti Ini Iya Jadi Saya Belum Baca Bukunya Belum Baca Paper Kalau Ini Paper Ya Monzir Kahaf Ini Nih Ya Jadi Buku Apa Jadi Kalau Mau Kuanti Di ES Kalau Mau Kuali ES Ini S Kita Kembali ke Biru Ini Ini Oke Biar Jelas Kajiannya Jelas Kajiannya Jelas Jenis Kelaminnya Jelas Produknya Jelas Mengukurnya Ada Empat Klausa Ya Ini Saya Sampaikan Permohonan Maaf Terlebih dahulu Saya Sampaikan Segala Hormat Dan Permohonan Maaf Terlebih dahulu Andai Dengan Klausa Saya Ada Orang Yang Keseimbung Apa Klausah Nya Ya Ada Yang Bilang Serem Berangga Satu Almarhum Promoter Saya Profesor Nen Amran Alhamdulillah Waktu Saya Belajar PIE Ke Beliau Saya Belajar PIE Ke Beliau Ya Ekonomi Tanpa Angka Adalah Sastra Tuh Bukan Meng Underestimate Bukan Ini Urusan Coupling Urusan Wilayah Kajian Di Waktu Berikutnya Saya Jadi Moderator Dengan Darah Sumber Prof Nen Amran Saat Itu Belum Jadi Profesor Dan Prof Mohamad Jogja Prof Mohamad Saat Itu Belum Jadi Profesor Tahun 2005 Kurang Lebih Seminar Nasional Di Ciloto Ini Saya Sampaikan Waktu Pidato Pengukuhan Guru Besar Saya Sampaikan Itu Saya Bilang Begini Ke Prof Mohamad Ya Prof Mohamad Itu Prof Mohamad Ini Prof Nen Amran Itu Ini Guru Saya Jadi Di Awal Pertemuan PIE Itu Beliau Mengatakan Begini Ekonomi Tanpa Angka Adalah Sastra Tidak Bermaksud Underestimate Ini Menegaskan Jenis Kelamin Kalau Di Islam Di Ekonomi Islam Kira-kira Gimana Itu Ungkapannya Prof Mohamad Bilang Begini Ekonomi Islam Tanpa Angka Adalah Doa Saya ulang Ya Ini perkataan Prof Mohamad Ekonomi Islam Tanpa Angka Adalah Doa Itu Ya Jadi Gimana Iya Kita harus Belajar Angka Ada Tiga Otomatika Statistika Ekonomatika Minimal 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 Ya Belum Lagi Omongan Siapa Perkata Ungkapan Men Q Men Q Kan Di Buku Kan Begitu Ekonomi Itu Mirif Fisika Ya Ekonomi Itu Mirif Fisika Satu Variable Berubah Variable Lain Berubah Besi Dipanaskan Memue Ya BBM Naik Harga Minyak Naik Standar Hidup Turun Begitu Bedanya Fisika Laboratorium Laboratorium Fisika Ada Lab Besi Dipanaskan Pakai Api Di lab Dilihat Diukur Sekian Menit Sekian Derajat Pemoyahannya Sekian Lah Kalau Ekonomi Labnya Dimana Dalam Kehidupan Manusia BBM Naik Itu Kita yang Sudah Belajar Ekonomi Ketika Terjadi Kenaikan BBM Itu Harus Menjadikannya Sebagai Laboratorium Untuk Ngecek Sense Of Akademik Kita Untuk Ngecek Sense Of Akademik Kita Gitu Ya Oke Berikutnya Ini Menjir Kofo Ini nih Stop Being Pretensious Saya kasih Ini ya Saya kasih Tanda seru Tiga ya Ini yang ngomong Menjir Kofo Bukan saya Gak Gak usah Sombong Kita Ini Apalagi Sombongnya Bawa-bawa Agama Pisur Gaun Waduh Gimana Caranya Pisur Gaun Gimana Tadi Juga Juga Bilangnya Kayak Begini Nih Ya Nih Let Islamic Bank Device A series Of Legal Trick Terus More Closely To Conventional Bank In Your Regalator And Spirit Gimana Caranya Mau Masuk Surga Apa Hasib Tum Antad Hulul Jannah Apalagi Kalau Digoreng Digoreng Pake Apa Digoreng Jadi Islam Ideologi Ini Mohon Maaf Ya Saya Persepaikan Ini Ini Masalah Kita Masalah Kita Mempelajari Islam Jadi Kalau Islam Saya Kasih Apa Ya Saya Kasih Arah Panah Itu kan Ada Dua Islam Sebagai Kajian Yang Pertama Islam Sebagai Keyakinan Yang Ketua Islam Sebagai Kajian Nah Kita Seringkali Menyeret Kajian Kedalam Keyakinan Hati-hati Loh Keyakinan Kita Itu Hasil Ijdihan Tiba-tiba Merasa Paling Benar Itu kan Sehingga Kalau Keyakinan Kita Hasil Ijdihan Tetapi Sudah Terlanjur Merasa Paling Benar Nanti Apapun Kajian Kita Kita Akan Seret Kedalam Keyakinan Kita Yang Tidak Sesuai Dengan Keyakinan Kita Kita Nyatakan Salah Padahal Para Ulama Besar Pendiri Mazhab Itu Ruyunas Sohi Ruyunas Sohab Yaktamin Lohoto Dan Sebaliknya And V Versa Oke Itu ya Tuh Nah Oleh Karena Itu Apa Jangan Lupa Ini 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 Ya Yang ini Silahkan Baca Saya Awas Tidak Kesegung Apalagi Di upload Di Youtube Waduh Saya Dicirian Oke Oke Nah Ini The best It can Do Is To Hand Over The Tor Ya Itu Kalau hadis Itu Riwayat Riwayat Masuk Ke Tobakoh Berikutnya Ya Kan kata Akram Khon Gagal Nih Ya Stagrasi Hira Vicky Ya Gitu Gak Bedanya Dengan Konvensional Bank Ya Satu sudut Pandang Saya tadi Katakan Benar Gak 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 Nah Yang Saya Saya Garis Bawahi Keras Tegas Itu Ini Ignore Degas Bukan Di Bank Bukan Tapi Di Para Pengusung Orang Yang Mengibarkan Bandera Saya Pejuang Ekonomi Saya Mujahid Ekonomi Sariah Nah Itu Yang Usah Bapar Itu Yang Saya Catat Itu Jadi Catatan Saya Saya Garis Bawahi Betul Ya Jadi Yang Ngomong Oke Jadi Ini The best It can Do Is To Hand Over The Torch To A Second Generation That May Carry Deeper Theoretical Analysis And Fill The Gaps Left By Our Generation Saya Usia Saya Udah 52 Sekarang 53 Ibu Bapak Beda Beda Dikit Kan Di Kelas Kita Saya Dosen Ibu Bapak Guru Eh Mas Mas Iswa Di Luar Kan Kita Temenan Ya Beda 5 Tahun 10 Tahun Paling Jauh Beda 20 Tahun Ya Sudahlah Saya Sekarang Serahkan Obor Itu Obor Kajian Ya Obor Kajian Kepada Generasi Berikutnya Makanya Saya Sampaikan Seperti Ini Kuliah Kita Itu Saya Sampaikan Seperti Ini Biar Kita Ter Apa Ter Ter Warming Up Jadi Kuliah Dengan Saya Sifatnya Warming Up Sampai Akhir Semuanya Warming Up Provokasi Kajian Provokasi Kajian Provokasi Kajian Tapi Nyantai Aja Nggak Usah Juga Nabrak Kiri Kanan Bahwa Ada Yang Ketabrak Maaf Oke Lanjut Nah Sekarang Kembali Kesini Jadi Biar Nggak Jauh Panggang Dari Api Gimana Itu Pertanyaannya Ini Nih Kan Sebelumnya Nggak Muncul Metoli Nih Kan Disini Nggak Muncul Metoli Sekarang Munculkan Metoli Oke Oke Ini Saya Munculkan Metoli Metoli Mengkusung Asumsi Bukunya Saya Nggak Dapat Buku Yang Berbahasa Inggris Ya Ditulis Dalam Bahasa Inggris Sebetulnya Tapi Yang Saya Dapat Adalah Bahasa Indonesianya Buku Bukalapak Kalau Bukalapak Masih Ada Oke Nah Ini Jadi Ketika Istigna Ayat Akobah Kemudian Apalagi Hakun Maklum Hakun Lisa Ewa Maklum Dan Seterusnya Nah Kita Bisa Lihat Penjelasan Ekonomik Dari Metoli Satu Ya Fungsi Objektif Konsumen Muslim Berbeda Dengan Konsumen Non Muslim Seorang Konsumen Muslim Tidak Harus Mencapai Kepuasan Ini Utilitas Tadi Maximizing Utility Dengan Mengkonsumsi Atau Dari Mengkonsumsi Semua Output Yang Ada Tadi Ini Jadi Sudah Harus Alokasi Sudah Alokasi Sejak Awal Ia Ia Terikat oleh Ketentuan Tuhan Berkenaan Dengan Anggarannya Dalam Hal Religious Expenditure Ini Silah Saya Religious Expenditure Itu Saya Tulis Di Disertasi Saya Penguruan Ini Tidak Ada Dan Tidak Dijelaskan Dalam Ekonomi Konvensional Kecuali Pada Pembahasan Ekonomi Filantropi Jadi Bu Bapak Buku Buku Ekonomi Makro Yang Ribuan Halaman Itu Ya Alhamdulillah Saya Menemukan Tulisannya Donbust Tadi Itu Yang Nanti Akan Tampil Disini Oke Oke Lanjut Disini Dululah Jadi Kecuali Pada Pembahasan Ekonomi Filantropi Ini Itu Tadi Duit Duit Saya yang Nyari Saya yang Dapat Ya Kenapa Harus Berbagi Oke Dengan Memasukkan Pemikiran Di Atas Maka Fungsi Yulitras Konsumen Muslim Dapat Dirumuskan Menjadi Ini Ya Jadi P1 X1 P2 X2 Ya P1 X1 P2 X2 Ini Plus G Tuh Ini Ya Oke Ini di awal sudah gitu Yang kedua Jumlah output yang Dapat dikonsumsi oleh konsumen Muslim berbeda dengan konsumen Non muslim Meskipun Meskipun output tersebut sama-sama Tersedia Kenapa Hal ini disebabkan adanya Batasan bagi seorang muslim Dalam ketentuan konsumsi Apa Konsumen muslim Dilarang mengkonsumsi Output yang haram Seorang konsumen muslim Bisa saja Mengalokasikan Anggarannya Untuk semua output Akan tetapi Sampai N Akan tetapi Ia hanya boleh Mengalokasikan anggarannya Untuk semua output X Minus output X yang haram Nah ini yang tanpa Tanpa halal haram Ini yang Pakai halal haram Ini N Ini K Kok begitu Pak Anton Iya di buku metolinya Begitulah ya Ya boleh apapun ya A B Kan bisa begitu Ya Tuh K Lebih kecil dari N Jadi andai ada 100 Total output Yang Halal itu cuma 90 Maka yang 10 Gak boleh dimakan Jadi kita berhenti di K Ya sama kayak Kayak ini nih Kayak yang tadi itu Istignayat gue itu ya Perbedaan ini Dipakai untuk menjelaskan Output yang dilarang Untuk dikonsumsi Oleh karena itu Fungsi utilitas sebut Harus dimodifikasi kembali Menjadi Ini Ini kan belum Ini baru G Ini belum menyentuh Halal haram Baru menyentuh Kewajiban Distribusi Ini menyentuh Halal haram Oke Ini nih ya Konsumen muslim Dilarang menerima Atau membayar Riba Dari berbagai sumber Tetapi Ia tetap menerima Pendapatan Dari depresiasi Biaya-biaya perawatan Perbaikan Dan premi Sehingga kendala anggaran Konsumen muslim Ini penjelasannya Maksudnya pakai Lagrangian Ya Itu Di PIE Satu itu ada ya Lagrang ya Nanti kita lihat Menjadi ini Ya Ya seperti inilah Ini barang dan jasa Ini depresiasi Perawatan Perbaikan dan premi Ini ada penyusutan Perbaikan dan premi Aduh ini Aduh ini 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 Ketarik ya Ke bawah ya Oke Lanjut Pendapatan konsumen muslim Dapat dioptimumkan Setelah zakat Terlebih lagi Dalam ekonomi islam Zakat dapat berpengaruh Penting dalam konsumsi agregat Dan investasi agregat Ya Kemarin Itunya ya Di kelas Kemarin Tayangan youtube Yang saya kirim Itu untuk Mata kuliah Matlit Di S1 ya Ini terjadi Pada kesimbangan konsumen Karena variable pendapatan Yang diperhitungkan Adalah pendapatan bersih Setelah zakat Tuh Jadi ini nih Optimum M Minus Z Sebenarnya 0 Jika tinggal zakat Diasumsikan sama dengan Alpha Maka kendala anggaran Lagrang ya Konsumen muslim adalah Seperti ini Satu minus Alpha Nah alphanya berapa Ya terserah 2,5% 5% 10% 20% Tambah infak Sedekah Wakah Apalagi Dia Ya Macem-macem lah ya Jadilah seperti ini Ya Kemudian konsumen muslim Dilarang Israel Dan Tabzir Dari apa Dari pendapatan bersihnya Untuk semua output Jadi meskipun Halal Gak boleh Isra Kulu Wasro Walatu Serifu Walatu Bazir Tabzir Sehingga berlaku konsumen muslim Dalam memaksimalkan Yulitasnya Dapat dirumuskan Soalnya berikut Ini Dengan kendala Nah ini Ya Kendalanya seperti ini Jadi saya kasih Kalau disini kan Sama dengan ya Kalau disini Lebih dari Sama dengan Jadi tetap ada yang harus Bukan tetap ada yang harus Tidak harus semuanya habis Makanya nih Apa Tandanya saya ubah ini Tolong tanya nanti ke Bu Elis ya Ini bener gak tandanya begini Ini Saya ijtihada aja Kan masih ada yang Jadi gini Ini sudah Alokasi Ya Distribusi Ke rokokbah Ke yatim Ke miskin Ya Masih ada sisa Ya Jangan dihabiskan Ditabung aja Ya Pakai Pakai permanent income Pakai life cycle Ya Life cycle income Jadi itu Itu yang kemudian Nah dari sini Yang kemudian Kan saya gak yakin Gak yakin Apa Donbush baca Quran ya Donbush baca Siap apa Al-alak Baca surat al-balat gitu Enggak Tapi itu yang di Sampai jumpa ke sini lah ya Nah ini Shifting income To less Wealthy families Will increase Overall consumption And stimulate the economy Ya Ini Jadi karena Ini Oke Kesini aja lah ya Nah ini ya Ini kan jadi begini nih Ya Jadi alpha ini Alpha ini Yang penting Memunculkan Kesadaran Dalam diri Kita Bahwa ada hak Warung-warung lain Berapa Bagaimana Itu Ini kan uang kita nih Uang kita kan disini Ini adalah Peruntukannya Ya Untuk Kita bayar Kita bayar Barang dan jasa Kita bayar Kremi Bayar biaya perawatan Bayar depresiasi Dan kita Berbagi Oke Oke Nah ini Ini yang Apa Yang dikatakan oleh Don't go Fisher and Start Itu Jadi menggeser Income Ke keluarga yang Kurang mampu Itu akan meningkatkan konsumsi Kok bisa Iya lah Kan begini Ingat masih Masih ingat MPC ya Marginal Propensity To Consume MPC MPS Ya MPC plus MPS kan Sebenangan Satu Kan gitu ya Bertambahnya Income Akan Bertambah Konsumsi Tapi Pertambahan Konsumsi Tidak akan Sebesar Pertambahan Income Kan gitu ya Jadi yang naik MPS 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 naik Disimpan Itu kan ada lag Tapi kalau dibagikan Didistribusikan langsung Ke The Less Wealthy Families itu Itu akan Increase Overall Consumption And Menstimulus Kekonomian Ya Iya Gitu Gak ada penjelasan lain Cuman itu Ya Saya Hari ini Dapat Kenaikan gaji Asalnya 5 juta Naik jadi 7 juta Setengah Ketika 5 juta Makan pagi Ya makan saya 3 kali Apakah dengan Naiknya jadi 7 juta setengah Nah makan saya Jadi 4 kali Enggak Sudah 3 kali Paling Nambah Paling Ganti lah ya Asalnya telur Cuman direbus Setelah 7 juta Setengah telurnya direbus Tambah kecap Paling itu Kan beli kecap kan Gak sebahal Telur Nah itu ya Jadi MPC MPS ya Terlalu dilihat lagi Nah Ini Saudara Ibu Bapak Saya hubungkan Dengan Gambar Yang Saya pernah Tampilkan Saya pernah share Di grup Waktu saya Bikin tayangan Di kelas Jakarta Oke Jadi alpha itu Ini Bisa 2,5% Bisa 5% Bisa 10% Bisa 20% Yang 25% Apa Rubuk itu ya Yang 20% Ada humus Humus itu 20 ya Saya perlima Itu 20 Kemarin saya Salah Salah Apa Bukan salah ngitung Salah nyebut ya Nyebut humus Di 25% Oke Dan 33,33 Asulus Wasulus Kasir Bukan begitu Oke Nah Saya lonjat dulu Ya Lagrangiannya Di Lewat lah ya Nanti Lihat Disertasi saya Aja lah Jika Diasumsikan Diasumsikan Utilitas Uang Bagi Selang Muslim Adalah Positif Maka Persamaan Berikutnya Dapat Dirumuskan Menjadi Ini Apa Optimum Maha Ya Optimum Ini MNZ Dekat Dari Sini Ya Dari Sini Oke Ya Tidak hanya Z Tidak hanya Zakat lah Ziswab Atau Apapun Oke Nah Kemana Kesini Alokasinya Kesini Kembali Ke Al-Ala Kembali Ke Al-Bahlad Kembali Ke Al-Ma'ri Dan Al-Zariyat Ya Dan Ayat Berikutnya Dimana Bentar Oke Jadi Ini Alokasinya Ya Kesini Dan Kesini Nah Gitu Dalam Bentuk Injeksi Ini Nanti Insya Allah Di Semasa 3 Kita Belajar Pembangunan Pertanyaannya Kenapa orang itu miskin Jawabannya Karena dia miskin Sehingga Poverty Track Jebakan Kemiskinan Orang terjebak Dalam kemiskinan Kenapa orang itu miskin Karena dia miskin Hebat ya Jawabannya Hebat Oke Oke Jadi Kenapa ada Angka-angka ini Atau kenapa Turun ayat Dan sebagainya Dan sebagainya Ya karena itu Tadi Di Mekah itu Ketika Periode Mekah Mereka itu Sejahtera Rihata Sita Iwasoif itu Menyebabkan Masyarakat Mekah Khususnya Kures Menjadi Sejahtera Tetapi Terdapat Paradoks Agar tidak terdapat Paradoks Diturunkanlah Nabi terakhir Disana Nah kalau kita mau Meskipun itu Tidak terlalu tepat Jadi Jadi Apa Kalau kita Menggunakan Meminjam Klausa Ibnu Arabi Min Hai Sunni Jomul Wujud Min Hai Sunni Jomul Wujudnya Begitu Jalur Sutra Romawi Persia Perang Tak berkesudahan Jalur Sutra Terganggu Abdumanab Usul Kekaisar Romawi Pia Selatan Saca Usulnya Disetujui Mekah Menjadi Kota Transit Internasional Karena Menjadi Kota Transit Internasional Maka Perekonomiannya Naik Kemudian Sejahteralah Ya Kureh Sipur Oke Paradoknya Tetap terjadi Perbudakan Tetap Yang miskin Yang miskin Tetap miskin Yang kaya Tama kaya Oke Oke Kembali ke sini Ya Kembali ke sini Kembali ke sini Kita lihat Jadi ketika Ketika ini Injeksi Dilakukan Ya Maka Diharapkan Ini tidak ada Kalaupun ada Pengangguran Misalkan Pengangguran itu 5% Itu diungkapkan MenQ ya Dalam Bukunya Makroekonomik Saya udah kirim ya MenQ ya Yang PDF nya Kalau belum Nanti Jatuh lah ya APTA di grup Masih tau Oke Ini landasan 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 normatifnya Nih Ya Mau Bakir Sadar Mau Umar Capra Mau Timur Quran Mau Metwoli Munzir Tahaf Dan Akrom Itu di buku-bukunya Itu Kalaupun Ibu Bapak Saudara-saudara Tidak menemukan Teks Ayatnya Tapi mereka Terinspirasi oleh Ayat-ayat ini Ya Kesuali yang alak-alak ya Yang alak Saya gak berani Gak berani Nge-guess Begitu Yang alak-alak itu Itu Apa Narasi saya Saya bertanggung jawab Untuk alak-alak itu Istignayat gue itu Itu saya bertanggung jawab Tapi bahwa Al-Ma'ari 2425 Azariyat Satu Salah ini Ini mohon Mohon salah ini ya Bukan satu ini Ya Salah Kopi pasti Salah kopi pasti Simbol ya Kemudian Al-Balad Kemudian Al-Anfal Nah coba kita lihat Ibu Bapak Saudara-saudara Lihat Al-Anfal Ya Nanti Al-Anfal ini Urusannya dengan Dihubungkan dengan Faye nih Jadi kan Pasukan perang itu kan Kalau menang perang itu kan Bawa Bawa harta rampasan perang Baik dari medan perang Atau dari daerah Yang kalah Kan itu Ya Itu jadi gonimah Jadi Faye Ya Al-Anfal sendiri artinya kan Rampasan perang Nih Fa'inalillahi Khumusahu Jadi kan ini kan bagi Bagi nabi ya Fa'inalillahi Walir Rasul Ini kan Nah Lilah itu Akhirnya Didistribusikan Ke ini Ya Ada Zabil Kurba Yatama Masakin Ibu Zabil Dan seterusnya Ya Jadi Kumus itu Seperlima Selebihnya kan Untuk pasukan perang Nah Ketika pasukan perang Dapat proporsi yang besar Dari gonimah Sekarang lihat Faye Faye itu ini Mana-mana-mana Kaila yakunadullah Baynal agniya Nah ini Agniya disini apa Ini kan pasukan perang Gitu Disini disebutkan Dari awal Ala Rasulih Min ahli Al-Quro Falillah Walir Rasulih Walizirukurba Waliyatama Walmasakin Wabnisabil Diulang lagi yang ini ya Yang atas Nah kemudian Disini disebutkan Kaila yakunadulatan Baynal agniya Tuh Tuh Ya salunaka Mahzayun fikun Ini al-Bakoro 215 Ya Kulmaan Faktuminhurin Falil walidain Walakrobin Waliyatama Walmasakin Wabnisabil Nih Ya Kalau kita Mau pakai Wau Tartib Ya Berarti kan Orang tua dulu Kemudian Karib kerabat Kemudian Yatim Kemudian Miskin Nah Di al-Balad Yatiman Zak Mak Robah Ya Yatim dan kerabat Bersatu di al-Balad Oke Waisalunakamah Zayun fikun Kulil afwa Apa afwa itu Ini Maknal afwa itu Apa sih yang diinfahkan itu Al-afwa Al-afwu Al-fadlu Min malir rojul An-nafsihi Wahlihi Fima Apa itu Ketutup Fima unatihim Mala Ketutup Ya Oke Sampai sinilah ya Jadi Al-fadlu Min malir rojul An-nafsihi Wahlihi Wa maunatihim Jadi Tanggungan Orang Anggap saja saya ya Saya Menanggung Istri Anak Orang tua Misalkan begitu ya Orang tua Empat Istri Satu Anak Tiga Empat Tiga Tujuh Isi Satu Delapan Nah Andai pendapatan saya Melebihi untuk Tanggungan yang Delapan Itu Maka Itu jadi Al-afwu Dan itu Sangat Dianjurkan untuk Diinfahkan Itu Wazalika Hu'alfadul Lazi Tazuharad Bi'il Akbar An-rasul Rasul Itulah yang Kemudian Banyak Riwayat Dari Nabi Ya Ini Kan ayatnya Apa Ayatnya Ini Lai 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 Sabirro Antu Walu Wujuh Hakum Kibar Al-masyik Walak Kindal Birro Man Amal Dillah Terus Wa Atal Malak Nah Ini Atal Malak Ini Sedekah Nah E Dah after Nabi Sa'ilin Nah In Sa'ilin Hakun Maklum Disail Wal Mahrum Ini Wasail Ada Di Sini Firlikom Ini Ada Rikom Perbudakan Barulah disini saya munculkan Ayat zakat Nah ini Pakir, miskin, rekom Terakhir hadis Sehingga nanti Ibu bapak, saudara-saudara Kalau mau kembangkan ini Bikin teori marginal propensity To zakat Dari MPC Dari marginal propensity to consume Lahir MPS Marginal propensity to save Nanti ada marginal propensity to zakat Dibuatlah elastisitasnya Jadi MPC plus MPS plus MPZ Untuk zakat MPI untuk infak MPS untuk sedaka sunat NPW untuk wakaf Sama dengan Satu Ya Itu Oke Nah ini Jadi disini ada penjelasan Ininya ya Disini ada penjelasan Fikihnya Him itu apa Him itu ini nih Him itu Yaman Orang kaya di Yaman Distribusikan ke orang fakir di Yaman Itu Jadi prinsipnya Desentralisasi Jangan dibawa ke Madinah Ada tambahannya? Ada Selama Nah disitu masih ada Dan seterusnya Oke Nah sekarang Gimana ini? Nah ini 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 Mohon maaf ini ya Ini bahan Untuk Yang saya juga Kirimkan Saya pake di S1 ini Jadi dari Sumber-sumber normatif itu Ada Yatama Ada Fukoro Ada Masakin Ada Rikom Patutkan Rikom Gak ada sekarang Ada Apa Human trafficking Mayoritas Human trafficking Karena persoalan Ekonomi Ini Ini Mustahitnya Instrumennya Zakat sebagai Instrumen Infak sebagai Instrumen Sedekat sebagai Instrumen Wakal sebagai Instrumen Ini semua Instrumen Ini Mustahitnya Siapa? Yatama Fukoro Masakin Rikom Prioritas ya Kan 8 Bantuan Iya 8 Ini saya ambil Yang prioritasnya Bentuknya Apa? Untuk Yatama Full Beasiswa Jangan pendek Full Living cost Jangan pendek Ada pelatihan Ada permodalan Ada lapangan kerja Ini Jangka Panjang Pelatihan Selat sekolah Fukoro Sama Fukoro Emergency exit Mungkin Yatama Emergency exit Orang lapar Jangan disuruh Kerja Jangan disuruh Sekolah Kasih makan Masakin Kalau masakin Emergency exit Tidak terlalu Tidak harus Dimunculkan Tapi Pelatihan Permodalan Lapangan kerja Nah Disini Tambahkanlah Apapun Apapun Yang bisa Ibu Bapak Saudara-saudara Tulis Buat jadi Desertasi Sakat Zakat Impak Sedekah Idem 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 Wakaf Ini prioritas Sarana Dan Perasaran Ini juga Sama Ya Prioritas Sarana Dan Perasaran Begitu Dengan Ini Mudah-mudahan Ini hilang Ya Jadi Ibu Bapak Yatama Fukoro Masakin Rikob Di Akhir Ayat Faridotan Minallah Tidak terlalu Akhir Tapi Ya Hampir Akhir Makanya Ini ada Istilah Paradok lain Kalau Rokobah Itu Sudah Jadi Pesan Kenapa Milkul Yamin Masih ada Itu Silahkan Dibahas Kenapa Milkul Yamin Masih ada Oke Ya Jadi Mudah-mudahan Begini 5% Kata MenQ Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila Anta Astagfirullahal Yang Benar Datang Dari Allah Yang Salah Dari Kebodohan Saya Mohon Maaf Bilahi Taufiq Walhidayah Nasru Minallah Wabat Al-Qarib Wallahumma Fik Ila Akhwam Al-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh